hai oke selamat datang di sekolah menengah pertama ya selamat udah lulus istri jadi kita di bab 1 NTK ini belajar ya tentang yang namanya bilangan ya bilangan angka number nomor 2 ya bahasa Arab nah ini jadi kita bagi dua dulu namanya bilangan ada bilangan yang namanya bilangan imajiner dan bilangan real bilangan real imajiner tuh imajinasi ya jadi dia contohnya kayak akar min 1 dibawah tanda akar ada tanda minus akar min 7 ya ini jadi bersifat hayalan karena ngapa yang dibawah tanda akar itu harus selalu positif itulah real contohnya akar 4 deh 2 kan atau juga akar 3 bisa sih ya akar 9 tuh tiga nah ini namanya sebagai bilangan rasional kalau akar 3 itu termasuk yang namanya bilangan irasional nah bilangan bilangan rasional ini nanti dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan nah pecahan dulu sudah pernah lah ya belajar ada desimal pecahan biasa ya persen ya ambil bulat ini dibagi lagi bilangan positif dan bilangan bulat berdasarkan garis bilangan ini tengah-tengah 0 netral di kanan 0 positif di kiri 0 negatif ya jadi kurang lebih inilah nanti ya kita bilangan ini ini jenisnya ya ini jenis dan nanti akan ada yang namanya operasinya 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 operasi bilangan itu kita mengenal yang namanya tanda-tanda dari SD itu penjumlahan pengurangan ya perkalian dan pembagiannya lalu nanti akan ada juga pangkat ya ada akar juga ya kita belajar ok panel B inilah ya peta materi kita dan kita akan latihan soal ya dari buku ini dari buku matematika dari Kemdikbud ya ini linknya nanti bisa diklik di deskripsi YouTube ya ok ini nomor 1 nih bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L K ada 4 bilangan L ada 5 angka mana yang lebih besar ya positif berarti di kanan ya di kanan angka 0 ya ini bilangan positif di kiri negatif di kiri 0 jadi selalu ya positif itu pasti lebih besar nilainya dari negatif kan tidak peduli angkanya ada berapa ya walaupun K itu ada 4 L itu ada 5 jadi negatif itu ibarat utang utang sebanyak pun utang ya nggak untung ya positif ya K jadi lebih besar dari L jadi patokannya di garis bilangan ya ok kalau nomor 2 ini bilangan A dan B bilangan bulat positif bilangan A dan B tersusun dari 4 angka nah bagaimana nih langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar jadi ya kita misalnya kalau 4 angka ya A sama B 4 angka anggaplah misalnya A itu 1,2,3,4 sedangkan B itu 1,2,3,5 nah ini kita harus langkahnya menyisir dari tempat nilai tempat yang paling kiri kebetulan kalau 4 angka paling kirinya nilai puluhan puluhan ribu puluhan ribunya ini sama sama satu ya dari tempat ribuan ya ribuan oke dari ribuan baru kita lanjut ke nilai tempat yang kedua itu ratusan nah ini sama sama 2 ya setelah dilihat ratusan kita lihat nilai tempat puluhannya itu sama sama 3 ya nah baru penentunya ini di satuan ya karena satuan 4 itu kurang dari 5 jadi A nya pasti kurang dari B ya kurang lebih gitu ya jadi sisir dari kiri ya sisir dari kiri oke ini nomor 3 diketahui bilangan C dan D bilangan berat negatif C tersusun dari 3 angka dan D ada 4 angka nah manakah yang lebih besar misalnya C itu kalau 3 angka minus 5 7 8 misalnya kalau yang D nya itu 4 angka 5 7 8 9 nah posisi kalau di garis bilangan itu kan negatif di sebelah kiri 0 ya nah kan kita mulai dari min 1 min 2 min 3 ya dan seterusnya berarti makin ke kiri makin besar angkanya jadi min 5 7 8 ini di kanan angka min 5 7 8 9 ya kalau misalnya di kanan itu berarti lebih besar ya min 5 578 lebih besar daripada min 5 7 8 9 jadi itu maksudnya C lebih besar dari D gitu ya oke oke nomor 4 nih setiap urut pada bilangan tersebut mewakili suatu angka urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar ya ini kan X,Y,Z ini sama-sama bilangan dengan kalau X ini ada 6 digit 6 digit puluhannya ratusan nilai tempat untuk ratusan ribunya 1 100 puluhan ribunya 2 ribuannya 3 nilai tempat ratusannya A puluhannya B dan satuannya C nah kalau ini juga 6 digit jadi kita lihat saja dari yang paling kirinya puluhan ribunya itu X kurang dari Y ya karena 1 kurang dari 4 nah sementara kalau Z Z ini kan 1,2,3,4,5 5 digit otomatis pasti Z yang paling kecil karena baru 5 digit jadi urutan dari yang terbesar adalah Y lebih besar dari X lebih besar dari Z jadi kita analisis niat tempat saja ya oke kalau nomor 5 ini bilangan K ABCD IFGH ini setiap urut pada bilangan tersebut mewakili suatu angka manakah yang lebih kecil jadi kita lihat nih ini nilai tempatnya ini kan ini 1,2,3,4 ini satuan puluhan ribuan puluhan ribu ratusan ribu juta puluhan juta ratusan juta miliar nah jadi sampai dengan nilai tempat ribuan maaf ratusan dari miliar tadi ini sama senilai nah jadi kita lihat nilai puluhannya H dengan 4 ini nah ini jadi manakah yang lebih kecil ada 2 kemungkinan jika H sama dengan 4 nah ini kan 6 lebih besar dari 5 maka nanti K itu lebih dari L nah tapi kemungkinan kedua kalau misalnya H itu ini lebih dari sama dengan ya otomatis ya kalau misalnya tapi kalau H nya kurang dari 4 ya itu kebalikannya R mesti kurang dari L ya oke selanjutnya operasi penyimpanan dan pengurangan bilangan bulat ya nah ini hasilnya 692 sama 207 itu lebih dekat kemana ya 692 ya puluhannya kan 9 lebih dari 5 ya jadi ini bisa aja anggap 700 207 bulatin jadi 200 aja oke B jadi ya nah angka 9 2 4 dan 5 akan disusun menjadi 2 bilangan berbeda bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil jadi yang terbesarnya adalah 9 ya jadi 9 5 4 2 itu itu bilangan pertama bilangan yang kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke terbesar jadi 2 4 5 9 ya nah selisi yang terbesar dan terkecil ya kurangin aja 2 kurang 9 pinjem ya jadi 12 kurang 9 3 ya 13 kurang 5 8 4 kurang 4 0 9 kurang 2 7 jadi 7.083 oke jadi Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas 700 ribu karena kecelakaan ya dia terpaksa minyam lagi 200 ribu nah permasalahan pada garis bilangannya ini jadi anggaplah dia sudah 700 ribu nah ini dia nambah lagi kalau nambah berarti makin ke kanan tambah 200 ribu tambah 200 ribu jadinya ya dia di sebelah kanan ya 200 700 ribu tambah 200 ribu ya ini 7 tambah 2 aja 9 ya 200 ribu nah berapa hutang Pak Boas ya itulah 900 ribu tadi ya jalan ya jalan ya oke nomor 2 nih sang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan laut kemudian ikan tersebut menyelam lagi 9 meter di bawah permukaan laut gambarlah pandang garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat siapa menyelam lagi kalau mulai meloncat itu berarti dari 0 dulu ya dari 0 lalu meloncat 4 meter di atas permukaan laut berarti positif ya lalu menyelam lagi sampai min 9 ya min 9 berarti di bawah itu negatif ya ingat di atas positif jadi dia ke kanan dulu awalnya habis dari ke kanan baru ke kiri ya nah jadi ditanya tuh selisih ya ketinggian meloncat dan kedalaman ikan lumba-lumba jadi 4 dikurang negatif 9 4 tambah 9 13 jadi ya oke nomor 3 nih hasil dari tanpa menghitung persatu-satu ya ya ini sebenarnya ada namanya deret ya deret aritmatika jadi deret aritmatika tuh kita harus tau dulu ya suku pertamanya tuh 1 1 atau A nah selisihnya tuh 3 kurang 1 atau 5 kurang 3 atau 7 kurang 5 kan selalu tetap tuh 2 ya nah dia suku terakhirnya UN 99 nah jadi dia tuh mau nyari SN ya nah ini ada rumus cepat SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN nah tapi N nya belum tau ya jadi kita bongkar dari UN ini UN itu sama dengan rumusnya A plus N min 1 kali B jadi A nya tadi A nya tadi dapet 1 kali B nya 2 ya 9 9 9 kurang 1 9 8 ya 9 2 kali N min 1 9 8 bagi 2 tuh 49 ya jadi 49 tambah 1 50 50 nah ini jadi hasilnya SN nya itu 50 per 2 U1 nya 1 UN nya 99 50 bagi 2 tuh 25 ya 1 tambah 99 tuh 100 25 kali 100 jadi 2500 ya oke kalau yang B itu nah ini bisa kita gabungin aja ya yang positif ini kan yang ganjil-ganjil jadi yang positif itu 1 3 5 dan seterusnya sampai positif terbesarnya 99 sebelum 100 nah itu nanti yang negatif itu yang genap-genap 2 4 6 dan seterusnya sampai 9 sampai dengan 100 ya nah ini kan ada 50 ini tadi sama ya kayak soal A ya 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 99 tuh hasilnya tadi dapet udah 2500 nah kalau yang ini ini kan sebenarnya 2 kali lipat 2 kali lipat dari yang kanan ya tapi batas 50 jadi enaknya kita tetap pakai rumus SN aja tapi jumlahnya karena dia ini nya ganji 50 genapnya pasti 50 juga S50 ya nah ini ini rumusnya tadi SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN N nya 50 per 2 U1 nya tadi 2 UN nya pakai yang ini 100 ya ya jadi ini nya U1 ini UN ya bedanya tetep ya bedanya 2 ya jadi 2500 dikurang 25 kali 902 nah ini bolehlah 25 dikali 100 kurang 902 ya 2 tambah 100 ya 102 100 kurang 102 itu jadi hasilnya 25 kali min 2 min 50 ya nah kalau yang C nah kalau yang C ini dari min 100 min 99 ya negatif terus ya min 1 0 ini balik positif lagi jadi ini secara logika kita min 100 min 99 min 98 itu dikurang sampai dengan 51 ini satu operasi ya karena ngapa nanti ini kan ada min 50 min 49 min 48 dan seterusnya sampai dengan min 2 min 1 ya itu juga satu operasi ya satu kelompok nah ini nanti itu bakal dijumlah dengan 1 2 dan seterusnya 48 49 50 ya ya 0 abaikan saja 0 ini ya abaikan oke jadi ini kan 50 kurang 50 0 49 kurang 49 0 48 kurang 48 0 ya dan seterusnya sampai dengan 2 kurang 2 0 1 kurang 1 0 jadi ini semua hasilnya ya hasilnya 0 nah yang di kanan kita hitung ya penjumlahan dari min 51 min 100 min 99 min 98 sampai dengan minus 51 ya nah ini kita anggap aja ya tadi min 100 itu suku pertamanya nah bedanya itu min 99 dikurang min 100 itu sama dengan 1 kan bisa juga min 98 kurang min 99 ya 99 kurang 98 jadi bedanya teratur 1 terus un nya itu min 51 un tadi rumusnya a plus n min 1 kali beda ya a nya min 100 ditambah n min 1 bedanya 1 jadi 100 kurang 51 n min 1 49 49 sama n min 1 n nya 49 tambah 1 50 ya jadi kita jumlahin ini pak kita cari sn nya n per 2 tadi u1 tambah un n nya 50 bagi 2 ya u1 nya pakai min 100 un nya pakai min 51 jadi 50 bagi 2 25 min 100 dikurang 51 25 kurang 151 ya dikali min 151 ya 25 125 25 5 7 7 3 minus 3 7 7 7 5 ya oke enggak benar ya 25 125 25 ya Edward ingin membuat katrol timba air katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah tanah jadi kurang lebih ini katrol timba tuh ya ini sumurnya ya nah katrol tuh pasti di atas ya ini katrol katrol itu 2 meter di atas permukaan tanah ini tanah ini tanah ini tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah ya jadi kurang lebih air tuh baru disini nah ini jaraknya dari tanah ke air ini 3 meter jadi panjang tali itu dia 2 tambah 3 ya sama dengan 5 meter ya oke 2 ekor ikan mas di aquarium ikan yang besar ini permukaan air ya ini ikan besar 15 cm dari permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm di bawah permukaan air jadi di atas ikan kecil di atas ikan besar ikan yang kecil 9 cm berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan ya jadi min 9 cm dikurang minus 15 jadi min 9 plus 15 15 kurang 9 tuh hasilnya 6 cm 6 cm gitu ya oke nomor 6 nih kapal selam mula-mula 120 meter di bawah permukaan laut nah ini anggaplah atas ini permukaan laut dia kapal lautnya 120 meter nih ini kapalnya kapal selamnya kapal selam ya awalnya 120 meter kemudian naik ke bawah lagi ke bawah lagi turun 60 meter ya nah ini posisinya berapa dalam penjumlahan bilangan bulat jadi min 120 meter bergerak ke bawah lagi kurang lagi 60 meter ya jadi min 180 80 meter ya oke nomor 7 ini Pak Agum memiliki usaha ayam potong di pasar bulan pertama untung 4 juta bulan kedua rugi 6 juta ya bulan ketiga dan keempat rugi 2 juta dan 3 juta jadi apakah jadi apakah jadi kalau misalnya untung itu positif ya untung positif rugi itu negatif jadi dari bulan pertama bulan pertama ya jelas ya untung 4 juta kan kalau bulan kedua itu itu yang untung tadi kita nilai positif rugi itu negatif jadi positif 4 dikurang 6 jadi min 2 itu berarti rugi 2 juta ya nah kalau total untuk bulan ketiga ketiga tuh kan sudah rugi 2 juta tuh di bulan kedua rugi lagi 2 juta jadi totalnya min 4 juta ya ruginya bulan keempat itu sudah rugi di bulan ketiga min 4 juta rugi lagi min 3 juta ya min 7 juta jadi rugi totalnya 7 juta ini nomor delapan nih Alvin Alvin X-Qual maju 3 langkah ya berarti positif 3 ya perintah mundur berarti negatif 4 ya terus terus komandan merintahkan Alvin maju 10 lengkap positif 10 mundur negatif 8 maju lagi 3 10 kurang 8 tuh positif 2 tambah 3 jadinya positif 5 ya jadi selisihnya itu dari posisi terakhir tadi kan positif 5 posisi awal tadi jadi dia ngomong 0 ya ya jadi 5 lah ya 5 langkah dari posisi awal oke oke kalau nomor 9 nih di kelas ada 38 siswa 15 perempuan 13 bersepeda jadi 38 siswa ini perempuannya ada 3 15 ya perempuan berarti laki-lakinya ada 38 kurang 15 ya 2 tiket ya nah dia ngomong 13 siswa suka sepeda ke sekolah 9 diantaranya perempuan 9 perempuan sepeda ya jadi yang gak sepeda 15 kurang 9 6 ya tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolahan nah laki-laki kan 23 dia ngomong tadi 15 13 orang yang bersepeda tuh perempuannya 9 jadi 13 kurang 9 laki-laki yang bersepeda itu 4 orang jadi nah jadi laki-laki yang tidak suka mendiri sepeda 23 kurang 4 aja ya total laki-laki kan 23 jadinya 19 gitu ya bersepeda itu berarti laki-laki totalnya 23 dari 23 kurang 4 19 ya oke 10 nih berapa maulihara 650 ayam potong 135 ayam kampung ada puluh burung dalam minggu yang sama mati 65 mati berarti berkurang ya negatif jadi ayam potong yang masih hidup ayam potong yang tadi awalnya 650 dikurang yang matinya 65 ya 5 4 15 kurang 68 585 ya 585 ya 585 ayam potong masih hidup selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati nah ayam potong yang mati 65 ayam kampung mati 45 jadi 65 kurang 45 ya 20 ya oke nomor 11 periksa penyataan berikut benar atau salah secara intuitif jika salah contoh penyangkal A lebih besar dari B B lebih besar dari C lebih besar dari D kalau A plus B ini kita misalkan aja ya 5 lebih besar dari 4 lebih besar dari 3 besar dari 2 jadi A itu 5 B itu 4 C nya 3 D nya 2 ya nah kalau A plus B ini berarti 5 tambah 4 C plus D itu 3 tambah 2 5 tambah 4 itu berarti 9 3 tambah 2 5 nah 9 itu pasti lebih besar dari 5 kan oke ini jadi selalu betul ya kalau A dengan C ini 5 tambah 3 contohnya B dengan D 4 tambah 2 jadi 8 dengan 6 yang lebih besar ya kalau A dengan D 5 tambah 2 ya abis itu B dengan C 4 tambah 3 nah 5 tambah 2 7 nah ini justru sama dengan ya jadi tidak selalu ya gitu ya ini bisa aja sama dengan ya cuma Abis dia jem bagah jemur ya at kortis ael jemur ping ping handy scene tau t t akhir